Jadi yang ini ada tujuh tower di komplek di sepuluh ini, yang dulu untuk ISM Game. Yang mau dipakai untuk rumah sakit darurat itu ada empat tower. Tower 1, tower 3, tower 6, dan tower 7. Tower 7 dan tower 6 ini yang mau dipakai sebagai rumah sakit. Tower 7 ini lantai 1, 2, 3 itu nanti yang rumah sakit daruratnya. Empat dengan seterusnya ini 32 lantai, itu untuk pasiengernya, pasiennya, kalau ada pasiennya. Jadi ini tujuh, yang enam semuanya 24 lantai akan ditampil untuk pasien. Kalau yang tower 1 untuk petugas, tugus tugas corona. Tower 3 untuk para dokter, medis, dan pendukung lainnya. Enam dan tujuh ini, total yang bisa ditampil di sini sekitar 22 ribu pasien, kalau ada. Ini juga berdoa, kita semua berdoa, kita semua berdoa supaya ini juga penuh-penuh amat ya. Artinya sehat pertahanan di sini. Oke, jadi, walaupun tak nanti kurang, masih ada tiga tower lagi. Nah ini kita siapkan juga, yang sisanya tadi. Sehingga ini bisa dipakai semua. Ini yang di, kebayaran. Jadi tiga komponen pekerjaan. membersihkan semua, karena ini sudah lama tidak dipakai. Kemudian disemprot dengan desain-desain sebelum besok. Itu sudah 100% semua. Jadi tadi yang saya lihat di sana masih ada tiga tower semua, karena masih bekerja. Kemudian memperbaiki. Ya, memperbaiki tadi ya. Itu kan tadinya was-was semua itu. Atau yang di bawah tadi ya, kotak-kotak ada yang di pol. Untuk radiologi, untuk laboratorium, untuk parmasi, untuk ICU. Ini yang di lantai satu. Jadi pasien masuk dari sana. Tapi kalau yang petugas sudah di sini. Jadi nggak boleh mahasiskan. Oke. Kemudian yang, itu sudah 100% semua. Peralatannya sudah datang, 100%. Ini baru dalam rangka instalasinya. Rangkanya mudah-mudahan sore ini selesai dan akan buat selesai. Inilah bentuk sinergi keempatan kami, pementerian, dan lembaga. Di bawah komando, berusaha tugas yang di juga dengan panglima TMI. Jadi dokternya nanti operasinya oleh TNI Polri. Masuk genkes, genkes, dan termasuk dengan relawan. Jadi semua bekerja. Kalau peralatannya dari BMS, MNI. Obat mungkin jadi kumah parma. Ini semua juga untuk infrastruktur dikerjakan oleh panglima TNI Polri. Tapi ditanya berapa biaya, kita sudah nomor dua. Pemerintah Keuangan, semuanya semua DIPA kita bisa dipakai untuk dalam rangka penyelamatan masyarakat dari virus korona. Sudah ada investasi-nya untuk bisa merevisi, merealokasi semua anggaran untuk itu. Pak, upgrade-nya termasuk IPAL, Pak? IPA, kalau air nggak, nggak masalah air. IPAL, maksudnya IPAL. IPAL-nya, oke, belum ya. Kita pakai insenerator untuk, kita siapkan insenerator. IPAL-nya juga termasuk insenerator. Bisa disiapkan, ya. Itu, bos. Cukup ya. Cukup ya.